Pemirsa usai insiden penembakan Yosua, psikolog klinis menjelaskan Richard Eliezer mengalami perubahan emosi. Eliezer yang sebelumnya menunjukkan ketakutan berubah menjadi bersemangat untuk melakukan sesuatu. Ketika dari awal ketakutan itu sangat jelas, yang tadi saya katakan pertama kali ketemu jelas sekali ada gesture takut, ada gesture cemas, gesture dia tidak bagaimana ini ke depannya, nanti harus seperti apa, dan itu banyak menampilkan gesture-gester tubuh yang cemas dan takut seperti itu, bermain-main tangan, menghindari kontak mata, hal-hal demikian, itu terlihat sekali. Tapi seiring dengan waktu ketakutan itu, karena emosi itu sesuatu yang sangat dinamis, jadi dia berubah biasanya, bertransformasilah katakan, apalagi kemudian ada proses adaptasi, ada proses pembelajaran, ada proses dia mungkin mulai level up, mulai yakin, ada kepercayaan diri, mulai masuk yang kalau kita bilang disitu ada yang namanya intelligent disobedience, jadi proses-proses intelligent analisanya dia mulai jalan. Kalau berkaitan dengan yang sebelumnya, ketika yang banyak berperan adalah amidala, otak emosi, jadi dia lagi takut sekali, cemas sekali, khawatir sekali, tapi seiring dengan waktu ketika perlahan-lahan mulai ada dukungan kepada dia, baik dari orang tua, dari para penasehat hukum, dari banyak hal, analisanya mulai jalan, apa yang harus dia lakukan. Nah, ini kemudian emosi takut ini tertransformasi menjadi paling tidak dari hasil tas yang terlihat ada kecenderungan hipomania. Nah, apa itu hipomania? Hipomania adalah kondisi psikologi seseorang yang tampak sangat berenergi dan bersemangat, berbeda dari biasanya. Jadi setelah takut, sepertinya kemudian Richard Eliezer itu memutuskan untuk oke, saya harus melakukan sesuatu atas kondisi ini. Jadi terlihat semangatnya tersebut, tapi di sisi lain hipomania juga berarti masih menutupi kecemasan yang terpendam. Jadi itu kan mekanisme diri ketika dia mencoba untuk oke, aku harus melakukan sesuatu nih, tapi sebenarnya di dalam dia masih cemas. Karena terlihat yang dalam tes MMPI yang tadi saya katakan, Minnesota Multifasic Personality Inventory, itu adalah 9, ada 10 parameter. Kita melihat parameter-parameter psikologi seberapa tinggi level depresi, seberapa tinggi level psizofrenia, seberapa tinggi level obsesif kompulsif. Nah, pokoknya sampai 10, ada 10 parameter-parameternya. Nah, paling tinggi parameter pada Richard Eliezer adalah hipomania. Di mana hipomania sudah jelas berarti ada kecemasan yang ditutupi olehnya dengan cara mencoba untuk berenergi dan bersemangat sekali. Nah, apakah kemudian dikatakan, kalau tadi pertanyaan berkaitan dengan emosi takut, takut dan cemas adalah emosi yang dekat. Gitu. Kita lanjutkan kembali, Pemirsa Dialog bersama dengan para narasumber dalam MNC News Prime malam hari ini. Masih bersama kami, Prof. Muzakir, Bang Roni Talapesi, Bang Rasamalara Ari Tonang, dan juga Mbak Joyce Manurung. Baik. Saya tampaknya harus ke Bang Roni, karena tadi saya penasaran ingin menggali terkait dengan isi kesaksian dari Mbak Liza Mari. Ada perubahan emosi yang terjadi pada Richard Eliezer pasca pembunuhan dari Brigadir Yosua. Ini perubahan emosinya kalau dari kacamata Anda, Bang Roni, terlihat mulai kapan? Iya, Mbak. Kita tahu bahwa dalam awal kasus ini bagaimana situasinya ya. Situasi tegang ya, Mbak Fani. Jadi ini bukan situasi yang tidak seperti biasanya ketika seorang Richard Eliezer, dia harus mengaku perbuatannya, kemudian menyampaikan yang sebenarnya. Ini merupakan situasi yang tergambarkannya. Jadi saya dalam proses mendampingan, saya melihat bahwa ada ketakutan, ada kecemasan, tentunya karena ada faktor-faktor yang memang sudah terungkap di persidangan ya. Semua publik sudah tahu ya. Jadi itu faktor itu ya, ketika dari psikolog juga ikut mendampingi, melihat bagaimana posisi dari kondisi dari Richard Eliezer pada saat pasca kejadian ya. Ini bukan situasi yang mudah, Mbak Fani. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada publik. Jadi perubahan itu ketika memang mendapatkan support dari pihak keluarga, kemudian doa juga, ada rohaniawan, kemudian support dari orang-orang dekat. Nah ini yang kami melihat. Tetapi proses ini masih berjalan sampai sekarang, tentunya kami melihat semakin hari semakin baik, karena memang kami melihat ada perubahan ya. Bahwa ketika di dalam proses persidangan, dia juga pun bisa menghadapi, menurut kami ini sudah baik. Baru saya mengkonfirmasi, takut sama siapa atau takut karena pembunuhannya atau apa? Ya Mbak Fani, saya pikir publik sudah tahu ya. Sebelum pas ke tanggal, sebelum mengakui ya tanggal 6 di bawah tanggal 5, kemudian juga masih mengikuti skenario tembak-menembak, kemudian di atas tanggal 6 itu kemudian dia harus mengikuti proses. Dan ini saya rasa, apa namanya ya, dalam menghadapi situasi ini Mbak Fani tidak mudah. Bukan takut sama Ferdi Sambo, Bang Rony? Ya tadi saya sudah sampaikan Mbak Fani, saya sudah sampaikan. Saya pikir bahwa fakta persidangan sudah terungkap Mbak Fani. Oke. Di kesempatan malam ini, kami mau menyampaikan terkait dengan konstruksi hukum yang akan kami lakukan ya. Jadi saya pikir bahwa kita akan berbicara maju ke depan Mbak Fani. Bahwa fakta persidangan sudah terungkap, kemudian hal-hal ini berdasarkan saksi apa, alat bukti yang lain sudah terlihat. Dan saya pikir publik sudah bisa menilai dan tentunya Majelis Hakim bisa menilai. Tetapi fokus kami adalah ke depannya bagaimana kami membangun konstruksi hukum sesuai dengan target kami Mbak Fani. Dan hari ini kami sudah menghadirkan alih yang meringankan, alih sesuai dengan keilmuannya yang berdasarkan apa yang kealian mereka ini mereka sudah sampaikan di muka persidangan. Dan ini akan berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan bahwa kami akan mempersiapkan pledoi kami yang akan nanti kami bacakan di muka persidangan. Oke, tapi status sebagai justice kolaborator tetap akan terus dijalankan secara konsisten walaupun memang targetnya adalah keringanan hukuman. Sampai saat ini LPSK masih ikut mendampingi Mbak Fani, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi menurut kami ya. Ini sudah kami jawab ya. Baik, Bang Rasa Malah tanggapan Anda sendiri kira-kira kalau misalnya strategi atau katakanlah dari saksi ahli yang dihadirkan pada hari ini oleh kuasa hukum dari Eliezer dimaksudkan supaya akan ada tentunya tujuannya meringankan hukuman bagi Barada Eliezer. Tanggapan Anda sendiri dari pihak Ferdi Sampo bagaimana Bang Rasa Malah? Saya kira itu sah-sah saja sebagai bagian dari strategi penasihat hukum dan memang itu tugasnya penasihat hukum dia melakukan pembelaan terhadap lainnya dan bukan justru sebaliknya membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum karena tugasnya jaksa untuk membuktikan dakwaannya bukan penasihat hukum. Jadi itu sah-sah saja bagian dari strategi penasihat hukum dan sudah benar itu langkahnya seperti itu. Jadi menyiapkan strategi pembelaan bagi klien, kemudian apa-apa aspek yang bisa meringankan itu disajikan di persidangan, itu saya pikir sudah langkah yang benar. Tapi menurut Anda kesaksiannya bisa meringankan? Gimana? Kalau dari menurut tacamata Anda dengan adanya kesaksian yang katakanlah di ucapkan oleh para saksi ahli hari ini, bisakah meringankan posisi Barada Eliezer? Ya, keterangan ahli itu kan hanya satu bagian dari alat bukti yang lain. Alat bukti itu ada lima di 184. Ada saksi-saksi, ada barang bukti yang disajikan, petunjuk sebagai bukti petunjuk ya. Kemudian juga ada nanti pengakuan atau keterangan dari terdakwa. Itu semua nanti akan dilihat, kesesuaiannya dari sana nanti. Hakim menilai fakta material, kebenaran material dari peristiwa ini seperti apa, baru kemudian memilah terhadap masing-masing pelaku, seberapa besar beban pertanggung jawaban pidana itu harus dijatuhkan kepada para pelakunya. Nah, Richard sendiri memang dalam fakta dan peristiwanya itu melakukan penembakan terhadap Joshua. Jadi dia yang ada di ujung yang menembak korban. Artinya memang dia punya beban yang cukup besar juga. Kalau kita mau, ini secara logika aja, secara logik, kalau kita mau memperbandingkan misalnya dengan Ricky yang menolak ketika diminta untuk melakukan tindakan tersebut, tentu Ricky harusnya punya kualitas perbuatan yang jauh-jauh lebih ringan daripada Richard. Karena secara hukum dan moral, dia bahkan secara tergas berani mengambil risiko dengan melakukan penolakan atas permintaan yang disampaikan. Kalau kita mau mengkonstruksikan ini secara logis ya, sedangkan Richard sendiri itu justru menyetujui permintaan tersebut. Nah, tetapi sekali lagi, upaya yang dilakukan semua terdakwa dalam konteks penasihat hukum tentu benar. Dia bagaimana melakukan pembelaan terhadap klien, menyajikan semua aspek yang mungkin bisa meringankan kliennya, dan sedapat mungkin tentu mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya supaya nanti hakim bisa menilai secara jernih, bisa menilai secara jernih dan terakhir mengambil keputusan secara adil untuk semua pihak ya, baik korban, baik terdakwanya, juga masyarakat tentunya. Tapi soal kejujuran sendiri Bang Rasa Malah, menurut Anda, Anda selama ini memang katakanlah bisa dikatakan meragukan kejujuran yang disampaikan oleh Eliezer? Ya, kemarin kan kita sudah periksa di beberapa persidangan, ada beberapa keterangan Eliezer yang memang tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta di persidangan. Tapi psikolog bilang Eliezer jujur? Ya, jujur kan tentu saja. Penasihat hukum Eliezer akan bilang Eliezer jujur. Psikolognya? Fakta-fakta ya, psikolog akan bilang dia jujur, tetapi saya maklum saja itu kan satu peristiwa yang cukup panjang. Bisa jadi dia lupa, tidak ingat, karena tidak semua detail peristiwa itu kan diingat. Itu makanya di dalam persidangan itu ada pengujian kesesuaian dengan saksi-saksi, dengan buku yang lain gitu. Nah, keterangan Eliezer yang lalu misalnya di BAP tanggal 5, ternyata Eliezer menyampaikan keterangan yang keterangan itu tidak benar. Dan itu atas inisiatif Eliezer sendiri, karena menyampaikan bahwa Pak Sambo melakukan penembakan semuanya, sementara Richard tidak melakukan penembakan sama sekali. Kemudian keterangan soal Eliezer melakukan penembakan 3-4 kali berdasarkan uji balistik, ada 8 selong-selong peluru yang semuanya identik dengan Glock 17 MPH 851 milik Eliezer. Jadi ada 8, artinya itu ada 8 tembakan yang keluar dari senjata Eliezer yang ditembakan ke Joshua. Nah, artinya fakta-fakta ini itu tidak berkesesuaian dengan keterangannya Eliezer. Sementara ini semua kan scientific evidence, ini semua bukti-bukti yang diperoleh lewat keahlian, keilmuan, dan teknologi, uji teknologi gitu. Jadi boleh jadi di antara para saksi ada perbedaan, tetapi tentu di uji balistik, di uji otopsi, itu satu bukti yang validitasnya jauh lebih kuat daripada saksi-saksi yang saling bertentangan keterangannya. Nah, nanti tentu Hakim akan melihat kesesuaian dari saksi, keterangan saksi, keterangan dari uji balistik, otopsi, dan CCTV juga ketika disampaikan bahwa Pak FS menggunakan sarung tangan sebagai bagian konstruksi, kalau dalam dakwan jaksa itu bagian dari perencanaan itu sendiri. Faktanya di dalam CCTV yang dibantu lewat digital forensik menunjukkan bahwa tidak ada penggunaan sarung tangan itu. Termasuk membawa stayer. Termasuk membawa stayer yang keterangannya bersama dengan kuat lewat tangga samping lift. Makanya di CCTV kita bisa lihat dia belok ke kiri dan tidak bersama kuat ketika membawa stayer tersebut. Tetapi itu maklum saja, karena bisa jadi memang para pihak laku, Richard juga mungkin bisa saja lupa dalam peristiwa tersebut, makanya kemudian ada pengujian kan, dicocokkan kesesuaiannya dengan saksi-saksi yang lain, itu saya kira poinnya. Bang Rony, kayaknya sudah mau menanggapi? Ya saya perlu jawab ya, bahwa BAP tanggal 5 itu tidak ada dalam berkas. Dan juga BAP tanggal 5 itu, klien saya tidak pernah menjelaskan bahwa yang menembak semuanya Saudara Ferdi Sambo. Itu kita bantai ya. Dan yang kedua, terkait dengan sarung tangan, klien saya menyampaikan bahwa sarung tangan itu adalah dia melihat di dalam rumah 23. Jadi bukan dia menyampaikan sarung tangan itu dari rumah Saguli. Dan terkait CCTV yang ada, kemudian kan saya sudah tanyakan kepada Saudara Ferdi Sambo, di mana CCTV lantai 2 dan lantai 3? Dan ini disampaikan bahwa CCTV tersebut rusak. Kemudian kan kalau di persidangan, hakim juga menjelaskan bahwa CCTV kenapa tidak diserahkan dengan DVR, tetapi dengan flash disk. Ini kan CCTV yang tercecer. Ini kita kutip dari perkataan dari Majelis Hakim ya. Terus kemudian terkait dengan selong-selong peluru ya, perlu kami jelaskan bahwa klien kami memegang blok 17, isinya 17. Kalau dia isi 17, kita hitung ya, kita lihat fakta persidangan, bahwa sisa pelurunya adalah 12. Itu juga pun sudah dikuatkan dengan keterangan dari propam ya, yang menghitung bersama sisa peluru dari pistol Richard Eliezer. Berarti kan dia itu pelurunya sisa 12. Taruh lah kalau dia blok 17 ya. Blok 17 berarti kan dia menembakkan 5 kali. Kalau dia menembakkan 5 kali, tetapi terdapat 8 selongsong. Nah ini 3 selongsongnya punya siapa? Nah inilah yang kita gambarkan bahwa ini TKP-nya rusak, Bapak Bani. Dan juga kan kita fokus bahwa di hasil dari forensiko ada 7 luka tempat dan 6 luka keluar. Nah nanti kita lihat, nanti hakim akan menilai dalam perkara ini kan, bahwa siapa yang berkesesuaian, siapa yang tidak. Sekali lagi kami menghargai proses pembelaan juga dari rekan-rekan, tetapi kami juga tentunya akan berbicara tentunya fakta ya, apa yang disampaikan oleh klien kami sudah bersesuaian. Seperti itu Bapak Bani. Baik Bang Rony. Saya ke Mbak Joyce deh, kalau misalnya dari Richard Eliezer sendiri ketika sudah di-assess terkait dengan kejujuran, kemudian juga hasil observasinya menunjukkan bahwa dia konsisten, tapi ada beberapa data atau katakanlah fakta saintifik yang terjadi di lapangan juga masih dipertanyakan kesahihannya serta konsistensinya oleh kuasa hukum dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Tapi yang ingin saya tanyakan Bapak Joyce, sebenarnya sekuat apa hasil observasi terhadap kejujuran, kemudian asesmen psikologis ini bisa menjadi pertimbangan bagi majelis hakim? Tentunya, kalau melihat secara individu, secara personal, mungkin motif ini bisa menjadi katakanlah alasan untuk meringankan hukuman. Baik, kalau kita melihat konteks jujur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah tidak curang dan ketulusan hati. Yang menjadi pertanyaan siapa yang bisa mengukur ketulusan 100% gitu ya. Jadi konteks jujur di sini bisa kita buat dalam bentuk spektrum sebenarnya. Spektrum dalam konteks perilakunya. Jadi kalau kita mengatakan seorang jujur, bicara pertama soal intensinya. Jadi alat ukur itu mengukur intensi seseorang. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya, apakah dia tanda kutip merekayasa, objek, situasi, dan sebagainya. Itu yang diukur. Lalu yang kedua, kekuatan memorinya. Nah yang menarik kalau kita bicara soal memori, seseorang ketika diminta mengingat kembali, misalnya ya peristiwa recalling, tidak pernah ada yang bisa ingat 100% peristiwa itu. Yang ada dia mengumpulkan sejumlah data atau informasi dalam kepingan-kepingan, kemudian disusun lagi. Nah pastinya ada hal yang lepas. Ada yang tidak tersisipkan di dalamnya. Walaupun punya fotografic memory misalkan seperti itu? Pada dasarnya begitu. Coba saja kita tanya misalnya, Mbak, tadi siang makan apa saja, jelaskan apa yang dilakukan dari mulai pagi sampai sore hari ini. Pasti ada hal kecil yang kita tidak pasti ingat. Nah mungkin bukan kita tidak sengaja mengatakan itu. Secara intensi, dia mengatakan yang sebenarnya. Barangkali begitu konteksnya. Namun apa yang disampaikan, bisa jadi ada yang tidak sepenuhnya lengkap. Nah ini yang kita bisa lihat dari mana konteks jujur itu diukur. Namun ketika kita bicara soal alat ukur psikologis, maka yang diukur bicara soal potensi yang pertama. Kemudian gambaran perilaku. Jadi observasi, wawancara, atau anemnesa mengukur sejauh mana konsistensi perilakunya. Apakah mengatakan A dalam kondisi ini perilakunya seperti apa? B seperti apa? Apakah itu akan terus konsisten? Ini yang dibaca. Sehingga dianggap itu bisa mewakili konsistensinya dan dibahasakan sebagai satu narasi sebagai sebuah kejujuran. Namun kembali lagi, jujur adalah sebuah sistem nilai. Sehingga tidak sepenuhnya mudah mengukur sistem nilai itu pada diri seseorang. Baik, baik Mbak Joyce. Bicara mengenai jujur, saya terpaksa harus ke Bang Rasa Mala dulu sebelum nanti ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir masih tetap sabar ya. Bang Rasa Mala, bicara mengenai jujur. Hasil tes observasi kejujuran milik klien Anda baik Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati menunjukkan angka minus ini. Ada beberapa hal yang juga dianggap oleh Majelis Hakim tidak konsisten selama proses persidangan berlangsung. Ini bikin deg-degan enggak Bang? Enggak lah, biasa aja itu. Kan kita sudah konfirmasi kemarin kepada ahli poligraf apakah prosedur dalam pengujian poligraf itu dilakukan sesuai dengan SOP. Nah, di Polri sendiri itu ada peraturan ke Polri yang mengatur soal tata cara pemeriksaan di proses tersebut, termasuk di dalam pemeriksaan poligraf. Pertama, yang diperiksa harus tidak dalam tekanan. Itu ditulis dalam perkap tersebut di pasal 13. Yang kedua, yang diperiksa itu harus ada keterangan medisnya. Dia dalam situasi kesehatan seperti apa. Ketiga, ada keterangan atau ada rekod psikologinya. Nah, dalam persidangan ketika menguji ahli poligraf, kami tanyakan apakah saudara putri ketika melakukan pemeriksaan sempat minta didampingi oleh psikolog? Pernah, tetapi kemudian tidak disetujui oleh ahli poligraf. Jadi, tidak diberikan kesempatan untuk didampingi psikolog. Yang bersangkutan, ahli juga pada saat melakukan pengetesan, tidak ada rekod atau laporan soal bagaimana keadaan psikologis diterperiksa Bu PC pada saat itu. Kemudian juga, Bu PC sempat melakukan penolakan untuk memberikan keterangan pada tanggal 7. Karena situasinya pada saat itu, dia diperiksa oleh dua orang, laki-laki, dalam suatu ruang tertutup. Sementara, dia baru saja mengalami peristiwa tanggal 7. yang berdasarkan asesmen Apsifor, dia dalam keadaan traumatik berat. Itu disampaikan oleh ahli Apsifor. Sementara itu tidak pernah dipertimbangkan oleh ahli poligraf pada saat pemeriksaan. Nah, ketika pemeriksaan juga, Bu Putri sempat menangis. Itu dikonfirmasi oleh benar. Pernah pada saat pemeriksaan itu dilakukan menangis. Artinya apa? Ada tekanan yang begitu besar terhadap yang diperiksa dalam hal ini, Bu Putri, yang pada saat ini sebenarnya melakukan penolakan, tetapi dia karena takut dianggap tidak kooperatif dan tidak dihentikan oleh si pemeriksa poligraf, itu akhirnya menjalani semua proses pemeriksaan itu. Padahal, ahli poligraf juga mengkonfirmasi di dalam SOP, apabila yang bersangkutan mau stop, itu boleh stop di tengah proses tersebut. Sayangnya, itu tidak pernah disampaikan oleh ahli poligraf pada awal pemeriksaan, dinotifikasi bahwa Anda boleh berhenti kalau Anda tidak nyaman dan seterusnya. Akhirnya hasilnya tidak pernah optimal. Dan begitu juga apa yang ditanyakan itu tidak relevan dengan konteks berita acara pemeriksaan, kaitannya dengan kekerasan seksual yang ditanya perselingkuhan. Jadi memang ada pertanyaan yang tidak nyambung dengan apa yang harusnya dikonfirmasi untuk membuktikan soal fakta kejadian di tanggal 7. Itu salah satu contoh untuk mengkonfirmasi. Menurut saya yang paling valid adalah keterangan ahli Absifor yang menggunakan multiple method, multiple tools untuk melakukan pemeriksaan untuk semua pihak di dalam peristiwa tersebut. Dan dari hasil pemeriksaan itu digunakan 7 kriteria, 7 ukuran untuk menilai kredibilitas keterangan. Yang digunakan dari referensi BUL 2004 dan FREGIN di 2021. Itu semua ada dasar referensinya untuk melakukan pengujian. Sementara di poligraf satu-satunya hanya menggunakan alat saja yang dalam banyak kesempatan jurnal-jurnal internasional juga mengkonfirmasi kontroversi bias informasi dari poligraf tersebut. Itu saya pikir yang mesti kita perhatikan betul dalam persidangan ini. Begitu pula yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim ya berarti Prof Muzakir ketika ada hasil observasi kejujuran A, B, C dari pihak A, B, dan C banyak sekali yang harus menjadi atau katakanlah pemeriksaan dari Majelis Hakim. Tapi sejauh mana sebenarnya kejujuran dari seseorang itu bisa ya katakanlah tadi meringankan atau justru memberatkan posisi terdakwa? Jadi begini kan itu tadi sudah saya sampaikan pada intinya bahwa pada giliran terakhir para terdakwa diberi kesempatan untuk menyampaikan mengajukan saksi mengajukan saksi alat bukti, barang bukti, ahli, dan sebagainya itu dibolehkan untuk itu. Karena dia dibolehkan untuk itu maka yang disebut sebagai apa namanya keterangan-keterangan yang disampaikan itulah nanti yang paling menguntungkan bagi terdakwa atau meringankan bagi terdakwa. Nah atas dasar itulah maka saya berpendapat bahwa meskipun dia diajukan menjadi menjadi faktor yang memperingankan tetap juga dalam teorinya bahwa itu harus dites kekuatan pembuktian ya kekuatan pembuktiannya untuk meringankan bisa atau tidak itu dari tiga hal ya apakah bisa menentukan itu namanya alat bukti yang primer apakah dia membantu untuk menentukan itu level yang kedua namanya sekunder atau dia hanya komplementer yang mungkin bisa dipertimbangkan atau tidak. Tapi kalau itu signifikan yang primer tadi itu bisa dipertimbangkan langsung untuk meringankan. Termasuk dilema moral Prof? Gimana? Termasuk dilema moral seperti yang disampaikan oleh Romo Magnus Eliezer sendiri mengalami dilema moral gitu. Maka tadi disampaikan dalam teori pembuktian itu primer atau tidak gitu. Tidak. Kalau itu masing-masing ini menilai pihak-pihak semuanya yang terlibat menilai semua itu primer atau tidak gitu. Kalau primer itu misalnya pembelaan diri terpaksa gitu. Itu primer sekali menentukan bisa orang bisa tidak dihukum gitu. Oke. Tapi ada juga yang kira-kira dia akan meringankan hukuman. Seberapa ringan hukuman itu seberapa begitu. Jadi itu semua nanti dinilai dari apa yang sudah disampaikan nanti semua dari terdakwa dan penasihat hukumnya akan mengajukan semuanya dan semua akan dinilai seberapa sesungguhnya kekuatan pembuktian di alat bukti yang disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya itu. Jadi kalau misalnya ahli dan sebagainya semuanya akan dinilai. Itu menjadi primer atau tidak gitu. Nanti disitulah hakim akan mengkalkulasi atau menghitung yang mana yang primernya gitu. Nanti akan satu, dua, tiga, empat begitu. Banyak ya yang harus yang harus diakses sendiri oleh para majelis hakim seperti itu. Baik. Tapi sudah dijelaskan dulu bahwa itu kan tidak harus semuanya dipertimbangkan. Tadi kalau hakim menilai nah itu komplementer yang tidak yang termasuk yang ketiga. Jadi kan tidak masukkan gitu. Oke. Tetap lagi-lagi ini pekerjaan rumah yang cukup ya. Benar. Cukup rumit untuk para majelis hakim. Baik. Dialognya masih akan kami lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami Bapak-Bapak dan juga Mbak Joyce. MSI News Prime akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih.